Halo teman-teman, kali ini saya mau berbagi soal etiket berpakaian ya Nah, selama ini kan yang dikenal itu etiket berpakaian memakai jas misalnya Jadi, berpakaian memang ada etiketnya Misal jas tadi itu, misal kalau kancingnya dua Itu yang dikancing sebenarnya kalau lagi berdiri hanya yang atas Lalu yang bawah nggak usah dikancing Kalau lagi duduk dicopot semua kayak gitu lah Intinya pakaian itu ada etiketnya Termasuk pakaian yang dari Indonesia nih, sarung Nah, ternyata sarung itu juga ada etiketnya Nah, ini banyak yang tidak tahu gitu Nah, di sarung itu ada yang namanya tumpal Setiap sarung pasti ada tumpal ya Yaitu tumpal adalah motif yang berbeda di sarung itu Nah, kayak gini deh Ini adalah contoh-contoh tumpal ya Nah, ini ada etiketnya pakaiannya terkait tumpal ini pakaian sarung itu Yaitu tumpal itu dipakai di belakang Jadi di belakang ya, di sejajar sama bokong kita itu di belakang Nah, bagi orang yang tidak tahu etiket memakai sarung Biasanya bukan orang yang kaum sarungan atau yang tidak mengerti sarung Biasanya salah Seperti contohnya Pak Jokowi itu pernah salah itu memakai Lalu yang terbaru adalah Pak Bahlil Jadi Pak Bahlil itu di Instagramnya Di sosmednya ya Di Instagram dan sosmed yang lainnya Saya lihat dia memakai sarung tumpalnya di depan gitu Itu salah Nah, banyak juga orang yang tidak mengerti etiket memakai sarung Memang memakai tumpalnya di depan gitu Karena kan itu ada motif yang berbeda Apalagi kalau sarungnya polos gitu ya Itu ada tumpalnya Nah, sarung polos pun ada tumpalnya Ketika itu biasanya dipakai di depan Nah, itu salah Karena tumpal itu dipakai di belakang gitu Makanya Kalau kita lihat sarung-sarung zaman sekarang Itu mereknya itu ditaruh Tidak ditumpalnya itu Tetapi ditumpalnya biasanya ada Ada kayak tenunan ya Misal BHS ya BHS gitu Nah, tetapi ketika sudah dipakai Itu yang bagian depan yang bukan tumpal itu Nanti mereknya di situ tuh Nah, karena apa ya? Karena itu yang bener gitu Jadi, akhirnya nanti depan belakang Merknya sama-sama ada gitu Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Semoga video ini bermanfaat ya Jadi, biar gak salah lagi Memakai sarung gitu Termasuk ya memakai jas kan Sekarang gara-gara dulu ada presiden salah pakai Lalu orang indonesisikan etiketnya Sekarang orang memakai jas udah pada bener tuh Nah, memakai sarung juga harusnya sama nih Apalagi sarung dari Indonesia ya Jadi, jangan salah dalam memakai sarung Demikian teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!